Oke, jadi langsung aja kita bakalan ubah waktunya menjadi malam cuy Naik, oke siap Dan langsung aja nih guys Nanti semua zombinya bakalan spawn satu-satu guys ya Wuh, gila ini kayak gimana guys Sumpah ini bakalan seram banget cuy ya Oh my god, gila guys Satu kampung guys yang kejar kita guys ya Waduh, waduh, munculin semua guys Waduh, mampus, mampus, mati kita dah Oke, dia dimana Wow, 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 wow Oh shit Wuh, rame banget guys Wah, 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 macu cuy Oke guys, welcome back to my channel Pablo The Joker So ya guys, jadi di video kali ini Aku bakal men-showcase add-on zombie apocalypse versi 2 Wuh, gila cuy Jadi di video kali ini kita bakalan men-showcase add-on yang berbeda Karena kita bakalan melawan kiamat zombie cuy ya Haha, anjay Nah ya, jadi kurang lebih seperti itu guys ya Nah, jadi untuk add-on zombie apocalypse ini Ini merupakan salah satu buatan dari subscriber saya cuy Namanya adalah Fagos Jadi buat kalian mau subscribe channelnya nanti kalian bisa cek aja di link di deskripsi Saya sudah kasih kreditnya cuy ya Dan juga nanti bakalan saya kasih juga Untuk link grup WA si Fagos ini Karena dia tuh untuk di grup WA nya dia lagi membuat project untuk add-on zombie apocalypse update ke depannya cuy ya Nah, jadi dia tuh kayak butuh anggota juga untuk membuat add-on zombie apocalypse yang terbaru nanti Ya, jadi mungkin langsung aja nih Sebelum kita men-showcase ya Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ke channel ini guys ya Dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng di sampingnya Agar kalian tau kalau saya upload video-video terbaru di channel ini teman-teman Oke, dan jangan lupa juga kalian like video ini Jangan suka dengan saya men-showcase add-on zombie apocalypse nya teman-teman So, langsung aja kita bakalan masuk ke add-on nya Let's go Oke guys, jadi untuk add-on ini dia tuh memiliki 5 mode guys ya Yang pertama ada lambat dan mudah Yang kedua ada lambat dan sulit Yang ketiga cepat dan mudah Yang keempat cepat dan sulit Dan yang kelima pro mode guys ya Nice Wih, gila Jadi ada 5 mode yang bisa kalian pakai cuy ya Untuk add-on zombie apocalypse ini teman-teman Nah, nanti untuk cara pasang add-on nya Mungkin kalian bisa nontonnya sampai habis Saya bakalan kestau tutorial cara pasang add-on zombie apocalypse ini cuy Nah, jadi disini juga itu ada beberapa perbedaan guys ya Dari beberapa mode dari add-on zombie apocalypse ini Jadi untuk zombie yang ada di mode lambat dan sulit Cepat dan mudah dan pro mode itu Dia tuh ada zombie yang membawa TNT guys ya Dan untuk selebihnya itu gak ada cuy Jadi adanya di bagian yang sulit-sulit doang Kalau untuk di bagian yang gak sulit Dia tuh gak ada zombie yang bawa TNT guys ya Yaitu aja sih Oke, jadi langsung aja nih Kita bakalan cobain add-on nya teman-teman Oke, jadi buat kalian yang para pecinta zombie Kalau misalkan di Minecraft Kalian mungkin wajib cuy ya Untuk download add-on ini Karena disini Untuk spawner zombie nya itu banyak banget guys ya Wih, gilaan dah ngotak cuy Ini banyak banget dah sumpah cuy ya Ya tapi relate aja sih Soalnya kan ini kan Apocalypse zombie cuy Atau kiamat zombie ya Jadi zombie nya itu ada beberapa macam Yang bisa kita spawn ya Nah, jadi disini juga Saya kurang tau guys Untuk berapa banyak dari spawner zombie nya Intinya ini banyak banget guys ya Kalian mungkin nanti bisa cobain aja Oke, jadi langsung aja nih Kita bakalan spawn yang pertama Disini ada zombie 15 Cuy, ini kayak gini bentuknya Wih, gila Lari kemana cuy? Wih, ngapain kabur pak Wih, anjir dia ngakabur kemana guys Yang intinya kayak gitu Ini skin nya kayak gini guys ya Ntar ini mana kabur-kaburan lagi cuy Oh, kayak gini cuy Untuk zombie yang pertama Dan yang kedua disini ada Zombie yang tipe 6 guys Nah, dia kayak gini bentuknya Kemudian yang selanjutnya ada tipe 0 Tuh kayak gini guys zombie nya cuy Ini ngapain mereka lari kesana semua dah Oke, kayak gitu lah ya Terus disini yang tipe 8 Oke, kayak gitu Kemudian ada yang 22 Wuh, gila Botentik guys Wih Anjir Wah ini mematikan sih guys ya Ini bahaya banget cuy Kalau misalkan kita ketemu zombie yang ini cuy Wuh, mereka tenggelam guys Kalau di air ya Wuh, gokil sih Ini keren banget guys Tuh-tuh-tuh Jalannya di bawah air dong Wah, gila Keren banget guys ya Mirip seperti zombie aslinya cuy Ya kayak gini cuy Kan soalnya zombie itu memang gak bisa berenang guys Dia jadi ya tinggal terobos-terobos aja gitu Biar mau air ditabrak cuy Ya, jadi kayak gitu temen-temen Oke, selanjutnya ini zombie tipe 19 Wuh, gila Wuh, seram juga guys ya Tuh kayak gitu Terus disini ada yang tipe 17 Kayak gini Ini yang tipe 23 Wuh, ada juga yang pake TNT guys Tuh kayak gitu ya Oh, jadi disini tuh ada 2 ya cuy Yang kita bisa lihat Yang megang TNT ya Yang 23 sama berapa tadi 19 kayaknya Oke, terus disini ada yang 16 Yang terakhir untuk saat ini Tuh Wuh Oke Oke, untuk selanjutnya disini ada yang tipe 9A Wuh Wuh, pake armor guys ya Wuh, oke Terus ada yang tipe 12A kayak gini Ini skinnya beda-beda guys ya Keren banget cuy Oke, terus ada 3A Wuh, anjir Bisa pegang sit dong Wuh, gila Oke Oh iya, betul disini saya ulangin lagi Saya tuh memakai mode profesional guys ya Yang mode paling gila guys Dari Eton ini ya Oke, terus selanjutnya disini ada yang 5A Tuh kayak gini Wuh, keren juga cuy Zombie bertuk sedo ya Oke, terus ini 20A kayak gini Wuh Oke Disini 21A kayak gini Ini 10A Wuh Pegang TNT guys Ada 3 zombie ya yang bisa pegang TNT cuy Oke, terus disini ada 13A Dan yang ini yang 1A guys Oke Oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga guys Masih banyak cuy zombie-nya ya Oke, jadi untuk yang terakhir nih Gelombang terakhir guys ya Disini ada yang 18A Wuh Wuh, gila, gila, gila Kulitnya itu kayak terkelupas gitu guys Yang 18A ya Wuh, creepy banget guys Oke, kayak gitu Terus selanjutnya disini ada yang 11A Wuh, pake TNT lagi dong Ada 4 zombie guys Yang pake TNT ya Oke, terus selanjutnya disini ada yang 7A Nah, jadi kayak gini guys ya Kekerenan dari mode Pro mode Kemudian lambat dan sulit Dan cepat dan mudah guys Dia tuh Soalnya ada Zombie yang bisa memegang TNT guys ya Kalau di mode yang lainnya cuy Yang gak Di 3 mode yang saya bilang tadi Dia tuh gak ada zombie yang pegang TNT-nya cuy Oke, terus selanjutnya disini ada yang 14A Kayak gini Oke, masih klasik Dan ini ada yang 4A Dan yang terakhir guys Disini adalah 2A Wuh, eh itu kok pake ini cuy ya Oke, kita ulang spawn lagi dah Wuh, gila Ternyata zombie cewek cuy Oke Ya, jadi kurang lebih seperti itu guys ya Untuk penampakan zombie-zombie Yang ada di add-on zombie apocalypse ini guys ya Mungkin kalian udah paham lah ya Oke guys, jadi untuk para zombie-zombie ini Dia tuh munculnya tuh Kalau misalkan kalian main survival Dia bakalan spawn di malam hari Sama seperti di zombie pada umumnya Dan dia tuh juga bakalan muncul Misalkan ada badai petir guys Atau lagi hujan Kalau gak salah ya Pokoknya intinya kayak gelap-gelap gitu Nanti dia bakalan muncul cuy ya Dan lebih parahnya lagi cuy Untuk zombie-nya ini Dia tuh biarpun siang Dia tuh gak bakalan terbakar sama matahari guys Wah, sumpah ini bakalan Susah banget guys ya Kalau kalian makai add-on ini Terus kalian main survival cuy Ini pasti bakalan susah banget Karena mereka gak bakalan terbakar ya Kalau siang hari Oke, disini mereka sudah sampai Di tempat tujuan mereka guys Untuk membantai para villager cuy Wah, gila Datang dari berbagai macam arah cuy ya Wah, gila-gila Wah, anjir pasang TNT cuy Wah, gila Wah, gokil sih ini Keren banget guys Ada si penghancur ya Pemasang TNT guys Wah, udah ngotak cuy Oke, ini si pemasang TNT tadi Wah, gila sih Ada yang sudah berhasil meledak guys Mampus loh Dipukul sama iron golem ya Telempar-lempar dia cuy Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys Nanti kita bakalan tes nih Kalau misalkan kita main survival Dan masuk ke malam hari Gimana ya Apakah bakalan sulit Atau kayak gimana Kita bakalan coba aja nanti cuy ya Oh iya guys Jadi sebelum kita masuk ke mode survival Disini aku bakalan test tau dulu Jadi kata pembuatnya disini Kalau misalkan kalian memakai add-on ini Terus kalian main survival Maka nanti survival kalian itu Bakalan dimudahkan guys ya Karena cuy Kalau misalkan kalian masuk ke crafting Terus kalian pasang Contohnya nih ya Salah satu bagian armor Nah, ini kita pasang ke crafting table Nah, nanti untuk armornya ini Langsung bakalan berubah menjadi Diamond kembali guys ya Nah, jadi ini merupakan salah satu Kemudahan Misalkan kalian memainkan survival Nanti pas pakai ton ini Jadi misalkan kalian sudah terlanjur Wih, saya terlanjur buat sepatu nih Padahal saya membutuhkan diamond ya Nah, disini kalian nanti bisa kembalikan cuy Dari sepatu ini menjadi diamond kembali guys ya Tuh Gila Keren banget kan cuy Tuh, jadi kayak gini Oh ya, dan juga disini untuk spider Katanya itu dia nggak ada guys ya Dihapus kalau nggak salah cuy Kata pembuatnya Nah, jadi disini kalau kalian ingin mendapatkan string Kalian bisa mendapatkannya melewat white wool ya guys ya Nah, jadi kalau kalian ingin mendapatkan string Kalian tinggal taruh aja white wool di crafting table N Nanti dia langsung bakalan berubah menjadi string guys ya Wah, gila ini sumpah Di permuda guys ya Kalian main survivalnya cuy Oh ya, dan juga disini Misalkan kalian nanti main survival Untuk enderman itu Dia tuh katanya pembuatnya disini Untuk pas kalian pakai ton ini Enderman itu dia nggak bakalan spawn di overworld Jadi dia nanti bakalan spawnnya itu di bagian nether Dan juga di end Apa ya? Endworld cuy Pokoknya yang di bagian endportal itu lah ya Ya, pokoknya dia ada disitu doang cuy Kalau untuk di bagian overworld seperti ini Si enderman nggak bakalan spawn cuy Tapi khusus pakai ton ini ya Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman Oke guys, jadi disini saya sudah bersiap memakai Beberapa armor yang cukup kuat guys ya Jadi saya nggak tahu kita bakalan bertahan sampai kapan Kita main di mode survival ini Apabila kita memakai eton zombie apocalypse-nya guys ya Jadi kita sudah full set Netherite armor teman-teman Ya semoga kita berhasil lah cuy ya Oke, jadi langsung aja kita bakalan ubah Waktunya menjadi malam cuy Naik, oke siap Dan langsung aja nih guys Nanti semua zombinya bakalan spawn satu-satu guys ya Wuh, gila ini kayak gimana guys Sumpah ini bakalan seram banget ya Wih Waduh, waduh, wuh, wuh Gila Langsung adik sih Wah sumpah rame banget co, gila Wih bro, bro, tolong bro Bro, bro, jangan pukul dulu saya bro Bro, ampun bro, bro Bro, jangan macam-macam bro ya Please lah, jangan dekat-dekat dong bro Oh my god, gila guys Satu kampung guys yang kejar kita guys ya Waduh, waduh Wah munculin semua guys Waduh, mampus, mampus Mati kita dah Bye, bye Sudah good, bye, bye, bye Mati kah, mati kah? Wah, gila Larinya laju cuy Oh my god, bisakah ini atondat cuy Apa kita bisa selamat? Bro, tolong saya bro Bro, jangan dekat bro Wah sumpah guys Gila guys Semakin banyak Oh shit Mampus loh, gue pukul ya Waduh, waduh Kita harus cari tempat perselamatan guys ya Waduh, gila, gila, gila Help Waduh, kita sembunyi dimana guys Oh my god, guys Kalian bisa lihat disini Saya dikejar satu kampung Ada yang bawa tenti lagi guys Wah, mati cuy Wah, mati kita dah Fix Oh my god Kita kemana guys Tolong Kita dikejar sama kiamat zombie guys ya Help Waduh, waduh Ada yang muncul dari depan Dari kiri, dari kanan Oh shit Wow, jalan buntu lagi guys Wah, gila Nggak ngotak cuy Kita masuk ano aja cuy ya Kita masuk desa guys Help Tolong Saya kejar zombie, help Tolong bro Tolong bro Anjing Anjing, goblok Tolong Tolong Uh Oh gila, gila Rame guys Oh shit, oh shit Bisa kah Oke, kita turun dulu guys ya Oke, dia dimana Wow, 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 wow Oh shit Wow, rame banget guys Wah, 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 wah Mati cuy Mampus lu Mampus lu Uh, gila Nggak ngotak cuy Mampus rambang cuy ya Eh, eh, eh Eh, kacau, kacau Wih, nggak bisa naik cuy Wah, darah kita sekarang guys Oke guys ya Jadi untuk cara pasangnya Kalian mungkin bisa lihat Di video berikut ini Oke guys Jadi untuk cara pasangnya Itu gampang banget Tapi untuk Cara kali ini Mungkin agak sedikit Lama ya Karena ini agak sulit cuy Untuk cara pasangnya Beda dari 8 on 8 on yang lain cuy Nah, jadi saya bakalan kestau aja Jadi cara pasangnya itu Kalian tinggal tahan lama Di folder zombie apocalypse Yang berformat zip ini Yang gambar kancing ini guys Ya Dan kalau udah seperti ini Kalian tinggal pencet lebih banyak Terus kalian tinggal pencet aja Extra ke Dan pencet OK Nah Nanti dia tuh bakalan menjadi Folder Seperti ini guys Dia nggak terkancing gitu ya Oh ya, disini betul-betul Saya memakai aplikasi ES File Explorer Kalau kalian mau pakai Zarchiver Bisa juga guys Jadi terserah kalian Mau pakai yang mana ya Kalau saya sih Pakai Svel Explorer aja Soalnya saya sudah sering memakai Aplikasi ini Kalau mau pasang add-on Oke Nah, jadi disini tuh Nanti bakalan ada Beberapa Add-on zombie apocalypse-nya Cuman Disini tuh Untuk modenya berbeda-beda guys Ya Yang pertama itu Ada yang Cepat dan mudah Ada yang Cepat dan sulit Kemudian ada yang Lambat dan mudah Ada yang juga Lambat dan sulit Dan yang terakhir Mode profesional Nah, jadi ini Terserah kalian guys Mau pasang yang mana ya Kalau kalian masih cupu Mungkin kalian pakai aja Yang cepat dan mudah guys Biar kalian gak kesusahan Misalkan kalian memakai Eton ini Tapi misalkan kalian ingin Gila-gilaan Nah, nanti kalian bisa aja Pakai yang mode Profesional guys ya Karena saya disini Mau coba yang gila-gilaan Langsung aja Kita bukan pasang yang di Mode profesional aja Oke, jadi kalian Terserah kalian Mau pasang yang mana Oke, jadi disini Untuk cara pasangnya Agak sedikit berbeda Dari Eton yang lain Caranya itu adalah Yang pertama Kita bakalan ubah dulu Folder ini menjadi File zip lagi guys ya Nah, ini kalian ikutin acaranya Kalau udah kalian tahan lama Nanti disini kalian Dengan pencet nama ulang Dan kemudian disini MC Etonnya kalian hapus Ganti menjadi zip Ini kalau cara saya itu ya Soalnya kalau misalkan Kita langsung klik Seperti ini guys Nah, kalau langsung klik Seperti itu Di Minecraft saya itu Tidak bisa guys Saya tidak tahu juga Kenapa ya Itu Untuk pemasangannya Agak beda Untuk Etonnya Daripada Eton yang lain Yang pernah saya showcase Oke, jadi Kalau misalkan sudah Seperti ini guys ya Untuk file-nya Nanti dia bakalan terkancing lagi Terus kalian tinggal Pencet lebih banyak Dan kalian tinggal Pencet ekstra Dan pencet OK Dan nanti dia itu Bakalan menjadi Folder yang bernama Zombie Apocalypse Guys ya Nah, jadi Kalau sudah seperti ini Kalian masuk Dan udah guys Kalian tinggal Pindahin satu-satu ya Nah, disini Yang pertama Ada yang BHFour Pack Oke, kita pindahin dulu Kalian pencet tahan Pindahin lebih banyak Pindahkan ke Kalian pencet yang ini Dan kalian masuk ke Games Com.mojang Dan BHFour Pack Oke, itu udah Tepindah guys Dan tinggal yang satu lagi Ini yang resource pack-nya Sampai seperti tadi Kita tahan Kemudian pencet lebih banyak Kemudian pencet Pindahkan ke Dan cari yang bernama Games Com.mojang Dan masuk ke Resource Pack Dan pencet OK Nah Kalau sudah seperti ini guys Yaudah guys Kalian tinggal pasang Seperti memasang add-on Seperti biasa guys Ya, mungkin kalian sudah Paham juga lah ya Gimana cara pasang Add-on Kalau misalkan di dalam Game Minecraft Nah, jadi untuk cara pasang Kalau misalkan di dalam Game Minecraft-nya itu Gampang banget Seperti tutorial yang kemarin Kemarin Di add-on yang proses showcase Ya Kalian tinggal pencet play Nah, jadi ini terserah kalian Kalian mau pakai Word baru atau Word lama Karena disini saya Langsung sekalian mau showcase Jadi kita pencet aja Pakai Word baru guys Ya Nah, jadi Untuk cara pasangnya itu Kayak gini guys Gampang banget ya Nah, disini kita kasih kreatif aja nih Terus disini untuk resource pack-nya Kita masuk dulu Dan kita pencet my pack Dan disini nanti bakalan ada nih Ya kan Sudah masuk ya Untuk add-on zombie apocalypse Yang mode profesional Yang tadi kita pasang Di aplikasi SPL Explorer Jadi kalian tinggal aktifin Dan jangan lupa juga Untuk di behavior pack-nya Kalian aktifin juga guys Oke Nah, dan juga untuk Kerennya dari add-on ini Kita gak perlu lagi Memakai experimental gameplay Jadi karena Biar gak pakai experimental gameplay Itu tetap bisa cuy Add-onnya ya Ya, jadi kurang lebih seperti itu cuy Jadi kalau udah seperti ini nih Udah guys Kalian tinggal create Word aja Dan kalian tinggal tungguin aja cuy Ini fix Nanti bakalan bisa guys Untuk add-onnya Oke Oke guys ya Jadi kurang lebih seperti itu guys Untuk add-on zombie apocalypse Atau kiamat zombie ini guys ya Jadi buat kalian mau download Langsung aja kalian cek Di link di deskripsi di bawah Dan buat kalian mau subscribe Channel pembuatnya Nanti saya bakalan kasih linknya Dan juga siapa tau Kalian ingin gabung Di grup pembuat add-on ini Nanti saya bakalan kasih juga Link what's up-nya guys ya Nah, nanti kalian mungkin Bisa join aja disitu Oke, jadi kurang lebih Segini aja untuk add-on Di video kali ini Jadi jika kalian suka dengan video Jangan lupa klik like Comment, subscribe Dan share ke temen kalian Agar temen kalian tau Kalau ada add-on zombie apocalypse Yang cukup keren ini guys Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax